Jika kalian sering bermain game PPSPP pasti kalian tidak asing dengan settingan Frameskip Frameskip sendiri pengaturan di PPSPP yang memungkinkan agar game berjalan dengan lancar seperti game yang berjalan lambat, jika Frameskip diaktifkan maka game akan berjalan cepat Nah kalian harus tahu fungsi Frameskip guys, langsung saja saya bahas Frameskip Fungsi Frameskip adalah pengaturan yang memungkinkan emulator untuk melewatkan sejumlah frame tertentu selama emulasi Ini dapat membantu meningkatkan kinerja pada perangkat dengan spesifikasi yang lebih rendah Pengaruh semakin tinggi nilai Frameskip, semakin banyak frame yang dilewatkan yang dapat meningkatkan kecepatan emulasi namun dengan pengorbanan animasi yang lebih halus Auto Frameskip Fungsi Auto Frameskip memungkinkan emulator secara otomatis menyesuaikan Frameskip berdasarkan kinerja permainan dan perangkat Pengaruh opsi ini mengurangi kebutuhan untuk menentukan Frameskip secara manual Emulator akan mencoba menyesuaikan sejalan dengan perubahan beban kerja permainan Perbedaan Frameskip manual, Anda harus secara manual memilih jumlah frame yang akan dilewatkan Auto Frameskip Emulator secara otomatis menyesuaikan Frameskip berdasarkan kinerja saat itu Pilihan antara keduanya bergantung pada preferensi dan kebutuhan pengguna Jika Anda ingin lebih banyak kontrol, Anda dapat menggunakan Frameskip manual Jika Anda ingin emulator menangani penyesuaian secara otomatis untuk kinerja terbaik Opsi Auto Frameskip dapat menjadi pilihan yang baik Pemilihan Frameskip bergantung pada situasi dan preferensi kinerja permainan Jadi seperti itulah fungsi Frameskip di pengaturan PPS-PP guys Kalau menurut kalian gimana? Kalian bisa komen guys Terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya